Intro Sampai kita di event besar Di kalangan belajar Indonesia Sampai kita berhelah tanaman Bagi generasi muda bangsa Dari segala penjuru kota Dari segala penjuru Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Perkenalkan, saya Miss Tiara. Dan saya Robi, dan kami akan menjadi pembawa acara hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Robi, tau gak sih kita hari ini mau ngapain disini? Nah hari ini tuh kita mau ngadain acara tuh untuk penutupan Zorfas 2023. Setelah satu minggu, berjalannya dan akhirnya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Wow, acara Zorfas ini adalah acara tahunan dari Sekolah Instan Cendikia Madani, yang singkatannya dari The Zone of Religion, Fun Arts, Sport and Science. Nah benar banget Kak, dan Zorfas tahun ini memiliki lebih dari 16 bidang kompetisi mulai futsal, roket air, band musik, dan masih banyak lagi. Baik, Alhamdulillah nih sekarang kayaknya hujannya sudah rada-rada reda. Mudah-mudahan ini gak membakar semangat teman-teman semua disini untuk tetap semangat di dalam closing Zorfas 2023. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga doa yang akan dibawakan oleh teman kita. Mulawar Akbar, ok, stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 juga beserta jajaran Direksi Sekolah Insan Sindikia Madani, Koordinator Acara dan Guru serta Pembina Insan Sindikia Madani. Dan yang terhormat, Dr. Andes Benyamin Davi, selaku Wali Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat, Bapak Bilar Saga Ihsan STMR, selaku Wakil Ketua Wali Kota Tangerang Selatan. Dan yang terhormat, Bapak Fahmi Hakim SE, selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Dan juga yang terhormat, beserta seluruh anggota Kedinasan Kota Tangerang Selatan. Dan tentunya, tak terlupakan, yang kami banggakan dan cintai seluruh Panitia Zarfas 2023 yang membantu menyukseskan acara kita hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara Closing Zarfas 2023 hari ini dalam keadaan sehat dan alafiat. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah semuanya, saya, selaku Wakil Ketua Panitia Zarfas 2023, ingin sekali mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Allah yang Maha Esa. Karena atas ridu dari izinnya, Zarfas 2023 bisa terlaksana dengan baik dan lancar sampai dengan hari ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Panitia Guru dan siswa atas kerja sama dan kerja karya sekalian yang membuat Zarfas bisa mencapai titik saat ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Yayasan Edukasi Sejahtera dan Direksi Insan Cendikiamadani atas dukungan dan support untuk berlangsungnya acara ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk antusiasme para peserta yang telah ikut meramaikan acara Zarfas tahun 2023 yang alhamdulillah mencapai hingga 1.981 peserta dari 137 sekolah. Dan seperti yang bisa hadirin lihat semua di sini, di bagian kanan depan dan di bagian kiri depan kami, Alhamdulillah Zarfas 2023 berhasil mengikut sertakan Wakil Wali Kota Tengah Rang Selatan dalam pemberian penghargaan kepada juara pertama. Maka kami ucapkan rasa terima kasih kami yang tak ada habisnya kepada Wakil Wali Kota Tengah Rang Selatan yang telah memberikan kami kesempatan emas ini. Seperti yang teman-teman ketahui juga, acara Zarfas berlangsung atas dasar ingin menyediakan wadah bagi seluruh pelajar di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Namun tetap tak luput dari ketentuan-ketentuan-ketentuan kita yang Maha Esa yaitu Allah SWT. Tak lupa juga kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada para sponsor dan juga para donatur karena tanpa adanya teman-teman, bapak, ibu mungkin Zarfas tidak akan bisa berjalan hingga akhir seperti saat ini. Nah, salah satu bentuk syukur kita atas teraksa nyalnya acara Zarfas pada tahun ini, kami ingin merayakannya serta mensyukurinya dengan mengadakan konser amal. Mengingat pula para saudara-saudara kami yang berada di Turki yang baru saja terkena musibah yaitu gempa yang cukup memakan banyak sekali korban. Maka kami selaku panitia Zarfas 2023 mengadakan konser amal ini sebagai bentuk ikhtiar kami untuk memberikan bantuan kepada mereka. Selama Zarfas 2023 berlangsung, tentu kami juga menyadari bahwa banyak sekali hal yang terjadi di luar dugaan ataupun rencana kami yang membuat mungkin beberapa pihak merasa tidak nyaman atasnya. Maka, dengan segala kerendahan hati kami, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahannya. Tak lupa juga untuk memerihakan acara penutupan Zarfas pada tahun ini, kami menghadirkan beragam banyak bintang tamu yang akan memerihakan acara Zarfas pada hari ini. Sebelum mengakhiri kata sambutan ini, semoga kami selaku panitia dapat belajar dari semua pengalaman dalam mengelola Zarfas 2023 ini untuk mengembangkan soft skill kami di masa yang akan datang sebagai bekal untuk kami menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter islami sesuai visi insan cendik ya madani. Dan yang terakhir, untuk seluruh panitia, baik guru maupun siswa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. We already did well, we already do our best, so let Allah do the rest. Terima kasih semuanya, terima kasih. Sekian dari kami, orang lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak Raisa, tepuk tangan ya dong kakak Raisa. Oke, baik, selanjutnya masih ada sambutan-sambutan ya. Masih ada sambutan selanjutnya, yaitu dari Kepala Sekolah SMP Insan Cendikia Madani, kepada Bapak Habib Mustafa, kami persilah. Bismillahirrahmanirrahim, air beriak, tanda tak dalam. Sudah terdengar suara Bapak? Bapak ulangi sekali lagi, air beriak, tanda tak dalam. Air hujan membahagiakan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'imuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udzubillahimin syururi anfusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahdillah falamudillah, wa mayyuklilhu falahatiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadil abduhu wa rasuluh. Amma ba'ad. Alhamdulillah, puji setelah syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada pagi hari ini, kita bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan langkah-langkah hadirin sekalian untuk hadir di tempat ini. Senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Dan mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Salawat setelah salam, senantiasa kita haturkan kehadirat teladan kita semuanya, Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau sebagai teladan umat manusia yang patut kita teladani bukan hanya hari ini tapi sampai akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tercatat sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan paling utama tentunya kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan. Dan mobil khusus yang pertama yang hadir di tengah-tengah kita hari ini ada Dr. Gamal Albin Zaid. Selamat datang Bapak kami ucapkan. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan semuanya hadirin. Mudah-mudahan Dr. Gamal Albin Zaid ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, dan diberikan keberkahan atas segala upaya kebaikannya. Kami ucapkan juga selamat datang kepada yang pertama pastinya Dewan Direksi Sekolah Insan Sendekia Madani. Ada Pak K. Husni. Kemudian ada Pak Ari. Dan tentunya yang hadir hari ini ada Kepala SMA Insan Sendekia Madani beserta segenap jajaran pimpinan yang ada di lingkungan Sekolah Insan Sendekia Madani. Dan kepada tamu undangan Sponsorsif, para sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. kami dari perwakilan Sekolah Insan Sendekia Madani tentunya menyampaikan ucapan terima kasih dan bersyukur kehadirat ilahi robbi bahwa atas izinnya atas karuniannya gelaran Zorfas 2023 bisa kita laksanakan. Sejatinya hari ini tidak hanya kita semua yang hadir di sini yang sudah mengkonfirmasi akan hadir ada Pak Benyamin Dafni selaku wali kota Tangerang Selatan tapi mendadak tadi pagi sekitar pukul 6.30 beliau mengabarkan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau meminta maaf kepada kita semua dan tidak bisa hadir membersamai kita. Sejatinya juga yang akan hadir di tempat ini ada Bapak Tamsil Pak Tamsil Lindru di satu sisi beliau memang sebagai Ketua Dewan Pembina Sekolah ini tapi di sisi lain beliau juga sebagai Wakil Ketua MPR yang sampai tadi malam bahkan mengabarkan kepada kami semua Insya Allah akan hadir di kegiatan ini namun Kodarullah pagi hari ini juga mendadak tidak bisa hadir ada beberapa pihak yang kemudian tidak bisa hadir namun demikian kita doakan mudah-mudahan semua acara-acara yang sedang dilakukan oleh beliau-beliau itu dimudahkan oleh Allah dan diberikan keberkahan tentunya harapan itu juga ada pada kita semua mudah-mudahan hari ini ketika kita melakukan satu kegiatan ini closing surface sekaligus juga konser amal sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia dari anak-anak kita bahwa hari ini tidak hanya closing surface namun demikian juga ada kegiatan konser amal untuk kepedulian pada sesama mudah-mudahan gelaran yang akan kita lakukan di pagi hari ini sampai sore nanti tetap diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan kelancaran kesuksesan serta keberkahan hadirin yang dirahmati Allah selaku perwakilan dari sekolah tentunya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak tidak hanya pihak sponsor yang mendukung kegiatan acara ini namun demikian kami ucapkan terima kasih kepada 137 sekolah yang terlibat dalam kegiatan event surface 2023 ini dengan 1980-an peserta Alhamdulillah tepuk tangan untuk semuanya dan yang perlu kami sampaikan kepada hadirin semuanya meskipun dengan jumlah yang sangat banyak seperti itu Alhamdulillah acara tetap terkendali dengan baik tidak ada ekses-ekses negatif tidak ada hal-hal yang diluar kendali kita semua semuanya bisa terkondisikan dengan baik tentunya kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan oleh semua pihak baik pihak penyelenggara maupun pihak peserta karena tanpa ada kerjasama yang baik itu kami yakin gelaran surface 2023 ini tidak akan berjalan dengan baik dan kami selaku perwakilan dari sekolah tentunya menyampaikan permohonan maaf dengan segenap perendahan hati jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin semua di hati para peserta semua bahkan di hati para pendukung kegiatan ini tentunya mudah-mudahan gelaran-gelaran surface di tahun-tahun yang akan datang akan jauh lebih baik akan jauh lebih berkah dan akan jauh lebih meriah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala surface 2023 ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan ke-6 nah tentunya kita berharap dukungan doa dari hadirin semuanya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang surface akan tetap bisa dilakukan akhir kata kurang dan lebihnya mohon maaf matahari terbit dari timur sekali lagi matahari terbit dari timur cakap perlahan sinarnya kian menik semoga Allah takdirkan kita panjang umur insya Allah zurfa setahun depan kita bertemu lagi demikian yang bisa kami sampaikan selaku perwakilan sekolah terima kasih atas perhatian hadirin semuanya walaupun mingkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Cabi Mustafa terima kasih kepada Bapak Cabi Mustafa atas sambutannya semoga acara hari ini diperlancar dan berjalan dengan baik hingga penghujung acara betul sekarang wah udah cerah lagi iya udah cerah lagi iya alhamdulillah ya iya alhamdulillah nah sebelum kita lanjut ke acara berikutnya kita mau denger dulu dong tagline dari Zorfa oh iya bener oke nah teman-teman kalau misalnya Miss Tiara bilang Zorfa 2023 teman-teman jawab apa building society in virtual reality oke kompak ya suaranya ya oke oke kompak ya nanti harus semangat semuanya ini udah cerah pokoknya semuanya harus semangat oke 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 satu dua tiga Zorfa 2023 building society in virtual reality wah disini di backstage udah ada yang imut-imut udah siap nih warna-warni ini udah ada yang tau apa kak Robby kira-kira apa ya ini ya warna-warni warna-warni imut-imut jadi untuk acara selanjutnya yaitu ada penampilan nih dari SD Granada yaitu Ratu Jaro oke udah semangat udah siap ini anak-anaknya banyak banget loh wah cantik-cantik lucu-lucu yang ini oke oke semuanya disiapkan handphonenya kita rekam nih adik-adik kita karena ini bakal heboh banget ini salah satu saman terbanyak sekitar 40 wow banget banget 40 siswa yang kita ajak disini untuk tampil saman disini jadi mari kita meriakan mari kita panggil ini dia Ratu Jaro dari SD Granada salamu alaikum salamu alaikum kata mau ucapkan ke Bandung Barakan jamai dan tegak salamu alaikum poin tanbulan dan memberi salam ku wari lingkah ku jamai tegak karena salam Nabiql Sunnah jarotamu pada selamat syarat mulia oh oh Alhamdulillah puja ke Tuhan Alhamdulillah puja ke Tuhan Yang berjuda dalam melangin dengan dunia Kemasu laut, ada janjongan Apang oleh alam rasul Ambiya Allah Alhamdulillah puja ke Tuhan Yang berjuda dalam melangin dengan dunia Kemasu laut, ada janjongan Apang oleh alam rasul Ambiya Allah Saborangkang, tengadang dua saborangkang Tengadang mupur saborangkang Tengadang menem sinam buku sino dalang Saborangkang, tengadang dua saborangkang Takarang mempersaborangkan, takarang menam, sinam, bubuk, sinodalam Saborangkan, takarang luas, sabarangkan, takarang mempersaborangkan, takarang menam, sinam, bubuk, sinodalam Terima kasih Allah berkaraman, Allah yang ngerinang kera, cemang musik jadra Lelele ketanya lale, handa jantate umuka tuha Teh ngejanggoda kuning anemise, handa mata cumber dikamu shola Putih ngejanggoda kuning anemise Lelele ketanya lale, handa jantate umuka tuha Teh ngejanggoda kuning anemise, handa mata cumber dikamu shola Putih ngejanggoda kuning anemise Lale, handa mata cumber dikamu shola Lale, handa mata cumber dikamu shola Jumpa, jumpa mirah Lele, handa mata cumber dikamu shola Lale, handa mata cumber dikamu shola Bukan lele, sayang, lele, sayang, si gunang lampu Caya mentabuh, mentabuh lamela udara yang Menyam matemah, matemah, tan sama tangkutmu Menyam matedu, matedu tanesau belanjang Jumpa, jumpa mirah, lele, handa mata cumber dikamu shola Tanda hati lande, na yuk kegata Handala sangkane, chuan yang mufam Sambu hati lande, kelam padadah Jumpa, jumpa mirah, lele, handa mata cumber dikamu shola Dahe lande, kelam padadah Harang langkane, chuan yang bong Sambu lande, kelam padadah Negara genan, mana negara genan Si jumpa mirah, si ulaskan dalam mana Si jumpa mirah, si ulaskan dalam mana Si jumpa mirah, si ulaskan dalam mana Jangan kesungguhnya Jangan kesungguhnya enggak apa apa oh Dalam gelangkan dua gelangkan, si Raja Wale Dalam gelangkan dua gelangkan, si Raja Wale Bagu-bagu rahayomai hongkan, bagu-bagu rahayomai hongkan Bagu-bagu rahayomai hongkong, bagu-bagu rahayomai hongkong Hilangin bintang, hai bintang diwumopade Ulenat, edle, melelit asa Lendung, ngelendang, ngeimata-mata dile Leningan, sabay, sabay ke ayah bunda Alhamdulillah, bintang, 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 bintang. Terima kasih. 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 Tentu aja acara ini gak akan meriah, gak akan sukses tanpa adanya sponsorship tentunya. Terima kasih. 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 dan Pak Heri hari ini saya akan cerita adik-adik semua, kawan-kawan semua apa yang saya lakukan sehingga dapat penghargaan dunia ya, dan kalau teman-teman lakukan lebih dari apa yang saya lakukan saya yakin optimis berharap kawan-kawan bisa mencapai prestasi lebih dari apa yang saya capai sehingga dari ICM nanti ada yang terima penghargaan dari Presiden Itali Raja Yunemir Atarab dan lain sebagainya next please saya mau tanya, uang membahagiakan gak? iya, apalagi cewek sekarang matri-matri betul? biasanya cewek marah ya tapi saya bisa buktikan, kalau ada dua laki-laki alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama gantengnya sama, satu kaya satu enggak pilih calon suami yang mana? gak usah dijawab ya, kita sudah tahu jawabannya jadi cinta uang itu mungkin membahagiakan ya tapi sampai titik tertentu kan ini buktinya Li Yunyung ahli waris keluarga Samsung, sahabatnya 1,73 triliun kaya tapi usia 26 tahun dia bunuh diri ya jadi you need money ya to make happiness but we need also more than money next please dan kenapa materi kita penting ya setelah ini teman-teman ada yang mau lanjut kuliah ya kan, mungkin nanti ada yang bisnis ada yang bekerja dan lain sebagainya perlu dipersiapkan mulai sekarang karena 87% mahasiswa di Indonesia salah curusan 80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan dan 44% orang pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan hanya 13% orang yang kuliah dan bekerja di tempat yang mereka inginkan next please dan penting gak lanjut belajar penting ya, ini penelitian semakin tinggi tingkat pendidikan adik-adik semakin tinggi pendapatan yang diterima di kemudian hari next please dan hal pertama yang kawan-kawan harus lakukan adalah menemukan potensi diri ya gimana caranya next slide please next again ada dua teori yang saya pakai yang pertama adalah divine calling atau true calling ini teori dari dosen di Harvard University namanya Tal Ben Sahar dia bilang kalau kita mau menikmati hidup punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar pastikan kita mengerjakan tiga hal ini pleasure, strength, meaning jadi when our interest ketika kesukaan kita intersect with mastery bertemu dengan ketangguhan kita and in the end get funded up with sincerity lalu dibungkus dengan ketulusan maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita next slide please dan yang kedua adalah Ikigai Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen dia lihat empat hal what you love apa yang kamu sukai what you are good at apa yang kamu kuasai what the world needs apa yang dunia butuhkan and what you can be paid for sesuatu yang menghasilkan rezeki besar buat kamu di kemudian hari buktinya apa dokter Gamal saya suka tiga hal hal innovation social entrepreneur and inspire your people to create an impact waktu kuliah saya datang ke ruangan dosen saya saya bilang dok saya ingin jadi inspirator kayak dokter sampai saya terbawa mimpi saya bangun jam satu malam mimpi bicara di panggung besar di kampus saya dan apa yang terjadi lima tahun kemudian the sound please suaranya saya buka nari atau nyanyi ya oke next slide please versi lengkapnya lihat di youtube channel saya ya jadi saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25 ribu orang dari 150 negara di stadion piala dunia ketika itu ya kawan ku semuanya saya yakin tiap kamu dikasih rahmat sama Allah ya khususnya adik-adik ya ada yang dikasih rahmat Allah menjadi seorang akademisi entrepreneur mungkin konten kreator ahli fikih dan lain sebagainya itu rahmat yang Allah berikan tapi kadang kita gak temukan potensi itu kita kerjakan hal lain bukan potensi yang kita miliki padahal if you follow your passion many people impact will follow you jadi jangan korbankan passionmu karena recehan rupiah next please dan yang kedua saya buat perusahaan di AESA namanya Indonesia Medica untuk bantu warga kurang mampu supaya bisa berobat ya dan kami bersyukur ini gak bermaksud sombong cuma sedikit pamer ya sama aja ya kami diapresiasi berbagai negara ini ketika di Peru dan di Jerman next aja deh next next let oke mau tau cara instannya meraih itu? mau atau mau banget? gak ada cara instannya ya jadi kamu harus mau soroh harus memerasakan ketidaknyamanan tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal jadi nikmatilah tantangan karena disanalah orang hebat orang kuat orang tangguh dibesarkan there is no room for mediocre dan saya bersyukur kawan-kawan ya terima kasih yang sudah tepuk tangan ya saya bersyukur ya waktu kuliah saya diundang mungkin sering dengar Lady Diana Ratu Elizabeth ya saya diundang kerajaan Inggris makan malam dua kali di Istana Buckingham lalu dikasih beasiswa one year mentoring di kampus terbaik dunia Cambridge University lalu dibantu BBC promosi di berbagai negara dunia dan pulang dapat modal ya yang luar biasa besar dari kerajaan Inggris ya dan yang bawah itu John Kerry Sekretaris Negara Amerika Serikat saya ketemu di Malaysia beliau mengapresiasi sampai Komjen Amerika langsung datang ke kantor kami next please dan mungkin sering dengar Rusia-Ukraine perang Presiden Rusia siapa? Putin banyak yang takut sama Putin itu beliau ngundang saya ngeteh sore ya itu saya pegang tangannya biasa aja ya adik-adik ya kawan-kawan semua apa hikmahnya? saya dari Malang saya aremania mohon maaf kalau udah cekmania disini ya tapi kita tahu siapa yang juara ya terakhir ya jauh saya tinggal mungkin dari negara-negara itu ya dan ibu kota tapi Allah tunjukkan kuasanya apa hikmahnya adik-adik semua? yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana tapi dengan keikhlasan kerja keras dan kotong royong Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu next dan yang kedua start with why saya yakin gak ada anak yang malas gak ada anak yang malas yang ada adalah orang yang belum menemukan why atau alasan apa why-nya saya atau alasan? maksudnya why atau alasan itu apa? cause, sebab, believe, keyakinan yang mendrive kita memberikan yang terbaik yang kita bisa nah apa why-nya saya? ini kisah nyata next please seorang ibu usianya 46 tahun beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi 46 tahun bukan ambil S2, S3 ambil D1 mau belajar ilmu tafsir sampai anaknya tanya Mie, Mami sudah tua mau apa kuliah lagi? apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka setiap anaknya berangkat ujian ibu ini tanya nah, nanti kau ujian jam berapa? waktu kau ujian Mami di atas sajadah itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WC SRD ya dan siapakah ibu itu? ibu saya maksudnya ya tepuk tangan buat orang tua saya ya you can play it jadi bapak dan ibu saya berkorban banyak buat saya ya ayah saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal bisa kuliah di kedokteran pernah kelas 3 SD ada tugas ngetik naskah drama di rumah gak ada komputer, gak ada laptop malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi ya dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ketika jam 4 pagi saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara tujuh finalis penerima penghargaan kehormatan itu saya saksikan wajah kebahagiaan baru kebanggaan jadi I have something life for someone I must not disappointed ya saya punya tujuan hidup seseorang yang tidak boleh saya kecewakan dan saya ingin bukan saya saja kan betapa banyak kita di tempat ini menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya melupakan mimpinya membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik bekerja lebih baik bermanfaat untuk lebih banyak orang tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keekoisan tanpa keinginan sedikit membahagiakan orang tua kawanku semua jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar bekerja berjuang berkorban dua tiga empat kali lipat lebih keras next please dan yang ketiga adik-adik kamu harus buat karya nyata karya itu kartu nama terbaik yang kamu miliki di kemudian hari saya bisa klinik lebih dari 30 negara karena karya yang saya hasilkan dan yang pertama next saya buat namanya klinik asuransi sampah next please ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Hairunisa dia sakit diare tapi karena pendapatan ayahnya 10 ribu setiap hari dia gak bisa pergi berobat dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni Hairunisa meninggal dunia tempat digerobak sampah ayahnya kisah ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang termasuk mereka yang kurang mampu next slide please jadi bayangkan di tempat kami warga berobat tapi cukup bayar kardus dan plastik ya mereka bisa berobat bisa operasi rawat ini dan mendapatkan jaminan kesehatan dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan next slide saya tahu saya bisa beli bubong so I collected before I had to use to throw everything in the street but now I started to realize that the rubbish could be useful pressure and I need to see a doctor twice a month I can visit a doctor without pain Kauanku semua, don't be proud with your idea But focus on the problem that you want to solve Jadi jangan bangga sama ide kita Tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan Lalu yang kedua Next slide please Saya magang di rumah sakit Saya terima pasien namanya Awalunikmah Nah ya tim piatu patah tulang pahak kiri butuh biaya operasi Lalu saya upload di facebook saya Besoknya banyak yang membantu Semenjak hari itu saya buat program namanya siapa peduli.id Untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar Next please Dan you can play it Ini pasien awal kami Namanya Bilaksono Sakit Soverecruzan Syndrome Butuh biaya operasi 300 juta Alhamdulillah terbantu dalam program yang kami kembangkan Kawanku semua orang gak peduli seberapa hebatnya kita Kayaknya kita pintarnya kita Tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu Apakah kehatiran kita memberikan manfaat untuk mereka Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya Boleh jadi Saat engkau tidur terlelap Pintu-pintu langit sedang diketuk Oleh puluhan doa kebaikan untukmu Dari orang fakir yang kau tolong Dari orang kelaparan yang kau beri makan Dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan Next slide please Dan yang ketiga kami buat aplikasi digital untuk menghadirkan tenaga kesehatan Di rumah pasien yang membutuhkan ya Dan kurang mampu Next Next again one more And you can play it Next slide Malam-malam lapar melanda Di instan emang menggoda Cari mil yang sehat? Klik aja Inmed Hari libur serika segunung Pas asik serika ada telepon masuk Eh salah angkat telepon Klik aja Inmed Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar Klik aja Inmed Pengen beli ketoprak Pas lagi di jalan kena tabrak Klik aja Inmed Ambulan datang Butuh tambahan transmisi darah tapi bingung cari kemana Klik aja Inmed Oke itu karya yang saya buat Tapi yang lebih penting adik-adik mulai berpikir ya Karya apa yang mau kamu hasilkan ya Next Next you can play it please Saya yakin adik-adik kawan-kawan pegang benda ini ya Benda ini bisa membuat kamu dikenal oleh puluhan juta orang Bisa membuat kamu menginspirasi jutaan orang Mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari Membantu banyak orang di luar sana Dan mendapatkan lompatan karir dan pencapaian ya Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan kamu Keluarga kamu Orang-orang yang kamu sayangi ya Bisa membuat kamu kehilangan banyak kesempatan peluang Dan menghabiskan waktu secara sia-sia Kita beruntung anak muda ya Dulu sebelum ada benda ini Kita harus bicara di hadapan puluhan ribu orang di stadion baru bisa ya Sekarang dari rumah kamu Dari kelas kamu Dari meja belajar kamu Kamu bisa buat konten yang disaksikan oleh jutaan orang di luar sana Next Saya bersyukur Saya punya 2 juta follower di media sosial saya Sehingga dengan itu Setiap konten yang kami produksi Bisa disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia Next Dan karena kami konsisten membuat konten positif Banyak brand-brand dunia bekerjasama dengan kami ya Next again Misalkan ini ketika syuting di Malaysia Untuk promosi di berbagai negara di Asia Tenggara Menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari Dalam hidup tugas kita bukanlah melampaui orang lain Tapi melampaui diri diri Melampaui hari kemarin dengan hari ini Jadi setiap matahari berikut Kita harus menjadi lebih baik setiap hari Jadi daripada jadi haters atau lovers Kenapa gak mulai berpikir membuat konten yang positif ya Siapa tau dari ICM nanti ada yang jadi bintang iklannya Dan yang terbaru Sekitar 4 bulan ini Saya buat satu karya baru Namanya Malang Cerdas Jadi kami fokus membantu pelajar SMK MA SMA Di Malang Raya Untuk meraih prestasi menggapai mimpi ya Program kami yang pertama Next please And you can play it Namanya adalah BASISWA Malang Cerdas Jadi kami memberikan BASISWA gratis kuliah Tunjangan hidup tiap bulan Dan tunjangan buku tiap tahun ya Buat pelajar-pelajar Dan sekarang Alhamdulillah kami sudah memberikan 71 BASISWA Dalam 3 bulan terakhir ya Dan next again Program kami yang kedua And you can play it please Jadi program kami yang kedua namanya Gamal Gustu School ya Gamal Gustu School ini saya kunjungi sekolah-sekolah pelosok Yang selama ini mereka mungkin tidak berkesempatan ya Mendapatkan inspirasi yang Ataupun kesempatan mendapatkan mindset value karakter yang membuat mereka bisa growth lebih cepat ya Jadi kami datangi sekolah-sekolah pelosok yang mungkin butuh waktu 3-4 jam dari rumah saya Dan Alhamdulillah Sampai kemarin Saya sudah mengunjungi 132 sekolah ya Di berbagai wilayah gitu Kalau orang dengar 132 dalam 3-4 bulan mungkin biasa ya Tapi bagi saya dan tim itu butuh pengorbanan yang luar biasa Dan dari situ pun saya belajar Jadi bayangkan tiap hari sebelum beraktifitas atau bekerja Saya kunjungi 1 sekolah Saya tanamkan mindset value ya Dan sekarang mencapai 132 ya 1 hari 1 sekolah 4 bulan tidak selesai Jadi 1 hari itu kadang saya kunjungi 3 sekolah begitu ya Dan dari sini pun saya menanamkan 1 mindset value karakter Yaitu Dan ini menjadi prinsip saya quote of the year saya tahun ini ya Saya punya banyak quote, saya tulis 4 buku Tapi ini prinsip yang paling penting bagi saya sekarang Yaitu lebih baik saya menderita karena kedisiplinan Daripada saya menderita karena kegagalan dan penyesalan ya Oke Thank you again Dan buat teman-teman semua yang mau berkarya apapun Target kamu harus tinggi Kalau target kamu tinggi Kamu akan eksploitasi diri kamu Kamu akan eksplorasi diri kamu Dan kamu akan berikan yang terbaik yang kamu bisa ya Dan yang kedua selain Nobel Purpose ya Cita-cita mulia Yang kedua kamu butuh clever strategy Bukan cuma kamu yang mau berhasil Semua orang di luar sana yang mau berhasil Dan gak sedikit orang di luar sana yang menghalalkan segala cara ya Jadi kedua kita harus punya strategi yang cerdas Dan yang ketiga powerful action Ide itu murah merealisasikannya yang mahal Jadi ide-ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap Sistematis dan terencana Next please Next again Dan yang keempat visi yang jelas dan kuat ya kawan-kawan ya Jadi mulai sekarang adik-adik harus jelas apa yang mau dicapai Sehingga bisa dipersiapkan seawal mungkin Next Mohon out kalau disini ada pendukung Lionel Messi ya Menurut saya si R7 pemain terbaik dunia ya Next Kenapa Next again please Bukan hanya karena dia juara lima kali Balon Dior Lima kali juara Liga Premier ya Tapi dia punya mindset value karakter yang saya yakin menghantarkan dia di titik saat ini Next And you can play it please Apa yang dia katakan I don't care what people say In my mind I always the best I always the best Dia jual people Dapat triliunan lalu dia bertanya apa yang dibutuhkan buat manusia Dia yakin manusia harus menjadi spesies multi planet dan energi terbarukan adalah kebutuhan manusia di hari mendatang Akhirnya dia mulai Tesla perusahaan motor listrik dengan manufaktur valuasi terbesar terbaik di dunia Lalu dia buat space in perusahaan antariksi komersial terbaik terbesar di dunia saat ini Dari alam mas kita belajar Never limit your vision based on your current resources Hold the vision Trust the process The vision pulls you You have idea Kamu punya ide But everyone has an idea Tapi setiap orang juga punya ide So it's really about excluding the idea Ini tentang kemampuan kita Exkusi ide kita And attracting other people to help you work on your idea So stay fokus Tetap fokus Don't talk what you are gonna do Nggak usah sibung mau apa-apa yang mau kita lakukan Don't get this as somebody else what they are not doing Grow for it now So let me sound please Okay next again Next again I'm available Next you can skip it Next again When I was young I I Okay Jadi mungkin adik-adik punya cita-cita Untuk menempu 400 meter Si Bud Waktu 37 jam Tapi mobil formulawan 9 detik Kita mungkin punya cita-cita Tapi pertanyaannya Seberapa cepat kita mencapainya Jadi tentukan apa yang mau kita capai Lalu kerahkan semua sumber daya kita Untuk mencapai dalam tipe sesingkat Singkat Singkatnya Dan Okay you can play it Karena singkatnya Karena singkatnya waktu ya Ini adalah pemuda yang jadi role model saya ya Inspirasi buat saya Kisah ini diawali Ketika Rasulullah Ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu Konstantinopel atau Roma Rasulullah menjawab Kota Heraklius terlebih dahulu Ini merupakan sebuah bisyaroh Kabar gembira Bagi kaum muslimin Bahwa salah satu pusat peradaban terbesar Akan dibebaskan oleh kaum muslimin Pucung Pulau Dikilingi tiga sisi lautan Selat Bosforus Laut Marmara Dan Selat Tanduk Seluruh lautannya Dikilingi rantai yang sangat besar Sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya Daratannya Dikilingi oleh dinding Yang tingginya 30 meter Dan lebarnya 9 meter Begitu luar biasa Konstantinopel Sampai Raja Perancis Yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan Andai kata dunia ini merupakan satu negara Maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya Dan ada hadis lain Yang menjadikan kisah ini semakin menarik Rasulullah itu bersabda Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya Hadis itu Menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel Mulai Abuya Palansori gagal Suleyman bin Abdul Malik gagal Harun al-Rasid gagal Sultan Bezid I gagal Sultan Murad II gagal Lahirlah seorang anak Namanya Muhammad Beliau menancapkan dalam hatinya Bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel Dikumpulkan 40.000 anak Dilatih ilmu fisik agama perang Disebut pasukannya Janis Saries Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel Yang tingginya 30 meter Lebarnya 9 meter Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata Yang bisa meleparkan peluru yang beratnya 700 kg Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih Membawa 250.000 pasukan Dengan 400 kapal perang 14 hari perang Tidak ada tanda-tanda kemenangan Sebagian pasukannya berkata Sudahlah Muhammad Al-Fatih Kita menyerah saja Kita pulang saja Dan kita serang di lain waktu Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak Jadi kunci pertahanan Konstantinopel Itu karena lautannya dikelingi rantai Kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya Akhirnya Muhammad Al-Fatih Memerintahkan pasukannya Untuk memindahkan 70 kapal perang Dari Slat Besforus Menuju Slat Tanduk Melalui Gunung Galata Bayangkan 70 kapal perang Ditarik dengan tenaga manusia Menaiki sebuah gunung Dalam waktu satu malam Hingga Ilma Sastuna Di dalam kitabnya Osman Li Tarihi Mengatakan Kami tidak pernah melihat Dan tidak pernah mendengar Sesuatu yang luar biasa seperti ini Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan Dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung Sebagai pengganti gelombang lautan Sungguh kehebatannya jauh Melebihi apa Yang dilakukan oleh Alexander Yang Agung Akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan Melalui tangan Muhammad Al-Fatih Pertanyaannya Kawan-kawan Apa yang bisa membuat Seorang pemuda Bertahan 52 hari perang Dan membuktikan Sabda Rasulullah 825 tahun Setelah sabda itu disampaikan Keesokan Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih Mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat Diminta seluruh pasukannya berdiri Lalu beliau bertanya Wahai pasukan ku Siapa diantara kalian Yang pernah meninggalkan sholat wajib Semenjak akhir balik Silahkan duduk Tidak satupun pasukannya duduk Pertanyaan kedua Wahai pasukan ku Siapa diantara kalian Yang pernah meninggalkan sholat wajib Semenjak akhir balik Silahkan duduk Sebagian pasukan yang mulai duduk Dan pertanyaan terakhir Wahai pasukan ku Siapa diantara kalian Yang pernah meninggalkan sholat malam Semenjak akhir balik Silahkan duduk Seluruh pasukan yang duduk Kecuali Muhammad Al-Fatih Tidak sulit Bagi Allah Untuk memenangkan pemimpin lainnya Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih Mungkin Allah yang memberikan pesan kepada kita Bahwa dulu Pernah hidup Seorang pemuda Yang menjaga kedekatannya dengan Allah Dan Allah berikan keberhasilan Dan kemuliaan Dalam kehidupannya Masih semangat semua Oke next please Dan yang kelima adalah Jangan kikir bekerja keras ya Saya sering saksikan orang hebat yang gagal Saya temukan banyak diantara mereka Kikir bekerja keras Next Kalau kawan-kawan makan bakso Makan tahu Makan tahu Dulu apa pentol dulu Makan tahu apa pentol Kenapa makan tahu Yang enak di akhir ya Keep the best For the last ya Kawan-kawan Next Sudah pakai teori itu saat makan bakso Sekarang pakai dalam hidup ya Ini ada penelitian Tahun 60 Marshmallow namanya Anak-anak Dimasukkan ke satu ruangan Lalu mereka ditawarkan Kalau mereka Kalau mereka enggak makan permen 10 menit Mereka dapat 2 permen Mereka dikasih 1 permen Dan mereka ditawarkan Kalau mereka enggak makan permen 10 menit Mereka dapat 2 permen Sebagian besar anak enggak tahan Mereka memilih makan 1 permen Dibandingkan sabar sebentar Supaya bisa makan 2 permen Lahilah teori yang namanya Delay gratification Kemampuan anak-anak Mengatur ketidaknyamanan Supaya mendapatkan Kenyamanan lebih di kemudian Hari Ternyata 20 tahun kemudian Anak-anak yang sabar 10 menit Punya kemungkinan belasinya jauh lebih Besar ya Next Next slide again Ini berhasil apa gagal? Ini gagal sebetulnya ya Tapi buat gagal disini panjang ya Adik-adik kawan-kawan ya Saya menang di Indonesia ke Thailand Menang di Thailand ke ASEAN Menang di ASEAN baru ke Amerika Serikat Masuk 20 besar di California University Masuk 8 besar kemudian Saat 8 besar Saya di voting Di Amerika dapat food suara tertinggi Tapi enggak dipilih juri Juri pilih yang lain Akhirnya saya dapat People Choice Award Penghargaan pilihan masyarakat ya Tapi saya enggak dipilih juri ya Juri pilih yang lainnya Setelah itu akhirnya saya Selesai kunjungin Google Facebook Saya kembali ke hotel Saya kerja disana ya Cari peluang sebanyak mungkin ya Tapi karena kegagalan itu Di tahun yang sama Saya dapat dukungan dari Jepang Takeda Foundation, Jerman Simon, Steve Tung, Buhreng, Ering, Elham Dan lain sebagainya Kenapa saya cerita ini Next Next slide please Dan Karena adik-adik nanti akan menghadapi itu Kegagalan it's okay Success is going From failure To failure Without loss of spirit Jadi keberhasilan adalah perjalanan Dari satu kegagalan Ke kegagalan lain Tanpa kehilangan semangat Pernah enggak adik-adik dihina Nanti Kalau kamu sudah berhasil Kamu keliling dunia Kemana-mana pakai kacamata hitam Orang kan tanya Mas Mbak Kenapa pakai kacamata hitam Kamu bisa jawab ya Masa depan saya terlalu cerah Silau lihatnya Next Ada seorang anak Tanya sama bapaknya Pak Apakah baul yang hitam juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya Nak Bukan warna balonnya Tapi Isi balon itu Yang membuatnya bisa Terbang Jadi terbangnya balon Dapat dulu warnanya Tergantung isinya Sama dengan kita adik-adik Berhasil gagalnya kita Tergantung kapasitas Dan kompetensi diri Kita No excuse Your future Is depend on your daily routine Masa depanmu Ditentukan oleh bagaimana Kamu menghabiskan waktumu Setiap hari Next Next again Waktu saya seusia kalian Adik-adik ya SMA khususnya Saya ingin banget Masuk di kedokteran Brawijaya tanpa tes Biasanya Di sekolah saya cuma satu siswa Yang bisa masuk di kedokteran Brawijaya Saat itu Masuk kedokteran Brawijaya tanpa tes Saya jaga supaya saya juara kelas Sampai mulai kelas 10 sampai kelas 12 ya Sampai suatu ketika ada ujian lari Lari saya gak pernah paling cepat Tapi karena saya ingin masuk ke dokteran Akhirnya saat itu saya dalam keadaan sakit ya hari itu Saya bisa lari paling cepat Dan setelah saya ujian nasional diumumkan Saya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes ketika itu Kenapa saya ceritainya adik-adik ya Saya tahu Kamu membenci Detik-detik saat kamu belajar Teman-teman kamu main Mobile Legends atau PUBG Kamu membenci Detik-detik saat kamu belajar Teman-teman kamu nonton ya Tapi belajar keras itu layak kamu lakukan Untuk menjalani sisa hidup Dengan penuh keberhasilan dan Kemenangan Bisa dikeraskan ya Bisa dikeraskan suaranya Oke next please Penemu lampu siapa? Over time Terakhir ya Oke penemu lampu siapa? Bukan Philips ya Kalau Philips merek ya Thomas Alva Edison Dia dikeluarkan dari sekolah Sekolah kirim surat buat ibunya Ibunya Baca dengan keras Anak anda terlalu jenius Sekolah kami tidak bisa mendidiknya Akhirnya Dia melakukan lebih dari siapa yang dibuji coba Dan dia menemukan lampu Sampai akhirnya Suatu ketika ibunya meninggal dunia Dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya Ternyata apa tulisannya? Anak anda Idiot Sekolah kami tidak bisa mendidiknya Bayangkan Orang tua sehebat apa yang mengubah Seorang anak yang dianggap idiot Tapi akhirnya menghasilkan karya dan prestasi yang luar biasa We will make it quick ya Karena waktunya Mau habis Saya percepat ya Just a few moment Next Next you can skip it Ok next again Langsung Mungkin Bapak Ibu ingat Waktu kita kecil Orang tua kita kalau bilang Nah Belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie ya Nah Belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie Beliau menjadi idola dan inspirasi buat banyak orang Termasuk kita ketika itu ya Kenapa? Karena pertama dipanggil Mr. Craig Karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat Kedua Beliau punya spiritualitas yang kokoh Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah Dan yang ketiga Beliau Punya rasa cinta ke Indonesia Meninggalkan kenyamanan Jerman Kembali ke Indonesia Dan yang keempat Ini yang Langsung yang cerita sama saya Bahwa Ibu Nda Ainun Ini kata yang Habibie ya Adalah lulusan terbaik Se-SMA sejakarta Jawa Barat ketika itu Dan Ibu Nda Ainun mengatakan Bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini Adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat Menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa Next Next again Waktu itu yang Habibie tanya sama saya Beliau kumpulkan sembilan anak muda Disebut namanya kelompok empat lima Lalu yang Habibie tanya Gamal Kenapa kamu buat program berubah dengan sampah Lalu saya jawab Setelah itu beliau menambahkan why Because you are not blind You care about them is the beginning of everything Karena kamu gak buta Kamu peduli pada mereka itu adalah awal dari segalanya Segalanya Dan yang terakhir Maaf karena singkatnya waktu saya percepat ya Rumusnya Einstein apa? E sama dengan MC kuadrat Wajahnya lambang kejeniusan 100 tahun teorinya menjadi tahun fisika Next Next Tapi 100 tahun kematiannya menjadi tahun fisika Tapi Michael Hurt Meletakannya di tahun nomor 10 Diantara orang-orang paling berpengaruh di dunia ya Artinya apa? Intelektualitas gak cukup Kita harus membangun harmoni antara intelektualitas dengan spiritualitas Next Next again Next Kalau kata Eca Anun Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa di bawah Mati ya Dan terakhir Next Saya akan akhiri Karena bersamaan kita Dengan berbagi cerita tentang sahabat saya Namanya Andrian Firdaus ya Beliau lulus pondok pesantren Kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Saat itu Beliau membuat namanya sekolah Quran Untuk mengajarkan teman-teman yang gak bisa baca Al-Quran Beliau mengurus musolah di Fakultas kami Dan 20 Januari Beliau meninggal dunia Karena kecelakaan dengan turk container Malam itu Saya kabarkan ke teman-teman yang lain ketika saya di IGD Kawan-kawan tau apa yang mereka tanyakan Kamal Ini Andrian yang suara tirauhnya itu bagus kah? Kamal Ini Andrian yang suara koreknya itu bagus kah? Kamal Ini Andrian yang sering azan di musolah itu kah? Jadi sahabat saya dikenang Dengan kepandainya melantunkan dengan suci Al-Quran Dan hobinya mengumandangkan azan ya Lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran Kekayaan Jabatan, popularitas, keindahan paras Semuanya akan kita tinggalkan Tapi betapa kita lalai mengingatnya Seolah-olah kita ini akan hidup selamanya Sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini Tiga pesan terakhir Dari saya Buat tadik-adik semua ya Pertama Study hard inside Add your success and impact Belajar keraslah dalam sunyi Dan biarkan kesuksesan dan dampak menjadi bisingmu Dan yang kedua Ini kalimat menusuk Tapi semoga kamu ingat sampai 5-10 tahun mendatang Kalau kamu gak berjuang keras mengejar cita-citamu Mimpimu Maka suatu hari nanti Orang lain akan membayar kamu untuk mengejar mimpi mereka Dan yang ketiga Orang sering tanya sama saya Kamal, kok bisa kamu diundang Raja Charles, Putin, John Kerry dan tokoh-tokoh dunia lain Satu hal yang saya tanamkan Kalau kita sempurnakan niat Maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya Dan kalau akhirat yang kita tuju Maka dunia akan datang Dalam keadaan tunduk Adik-adik semua Jauh-jauh saya datang ya Dari Malang Dari lubuk hati paling dalam Saya berharap ya Kamu optimalkan masa muda kamu ya Saya sudah Sudah masuk usia 30 tahun sekarang ya Sudah tambah tua juga Dan saya berharap Diantara kamu nanti Ada yang bisa berprestasi lebih dari saya Dan bisa menampilkan keindahan Islam Lewat karya dan prestasinya Kalian anak muda Ibarat matahari pukul 12 siang Paling terang, paling panas, paling membarah Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja Tanpa karya yang mempesona Kesepian Tanpa kekasih Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Baik Alhamdulillah Terima kasih Untuk dokter Gamal Sekali lagi Tepuk tangan yang meriah Untuk dokter Gamal Nah kira-kira nih Selanjutnya ada acara apa nih Apa ya selanjutnya ya Acara Charity concert ya Charity concert itu kayak gimana ya Mungkin untuk selanjutnya Charity concert ini Langsung aja kita panggil ya Boleh-boleh Untuk Mas Eko Disilahkan Mas Eko Untuk ke atas panggung Baik Silahkan Mas Eko Ya jadi Charity concert ini akan dijelaskan Dengan Mas Eko Oke baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa Semangat semuanya ya Loh ini mana teman saya Baik Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Kemudian juga Bapak Habib Mustafa Kepala SMP Insan Cendikia Madani Oke Kemudian juga Wakil Kepala SMA Insan Cendikia Madani Bapak Abdurrahman Alhamdulillah Kemudian Bapak Heri Mulya Wakil Kepala SMA Insan Cendikia Madani Dan juga Seluruh guru dan pembina Sekolah Insan Cendikia Madani Serta Seluruh Bapak Ibu Yang hadir di kesempatan Siang hari ini Wabil khusus Doktor Gamal Al Bin Said Luar biasa Berikan aplos buat Doktor Gamal Alhamdulillah Jauh-jauh dari Malang ya Doktor ya Alhamdulillah Bisa bersama-sama di kesempatan Siang hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua Kita saat ini masuk ke charity Atau konser amal Bagaimana Mengugah kepedulian kita Keinginan kita Terhadap Kondisi saat ini Terutama di Indonesia Dan juga Di dunia sana Belum lama Kita sama-sama tahu Gempa yang melanda Turki Dan juga Gempa yang masih terjadi di Indonesia Yakni di Cianjur Sehingga Mengugah hati kita semua bersama Di kesempatan siang hari ini Untuk bersama-sama Mengumpulkan Semangat kita Mengumpulkan Apa yang bisa kita berikan Untuk Warga Cianjur Dan juga Saudara-saudara kita Di Turki sana Kita sama-sama tahu Di Cianjur 16 wilayah terdampak Bahkan Sampai dengan saat ini Ratusan Meninggal dunia Dan menjadi korban Akibat gempa yang terjadi di Cianjur Kemudian di Turki Kemudian di Turki Kita sama-sama Banyak melihat video Viral yang Bertebaran Di media sosial Bagaimana gedung-gedung Rumah Hancur Rata dengan tanah Bapak Ibu semuanya Sehingga Bapak Ibu adik-adik semua Yang hadir di kesempatan Siang hari ini Mari Kita ketuk hati kita Kita sama-sama Konsentrasikan Di kesempatan Siang hari ini Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang saat ini Sedang Ditimpa bencana Di berbagai belahan dunia Mudah-mudahan Apa yang menjadi Bantuan kita Apa yang menjadi Donasi kita Benar-benar Bisa memberikan Sebuah manfaat besar Bagi saudara-saudara kita Kita sama-sama Pahami Bahwasanya Setiap Muslim Itu adalah bersaudara Innamal mu'minuna ikhwa Setiap Muslim Mumin itu bersaudara Yang mana Jika satu bagian Dari saudaranya sakit Maka semuanya Akan Merasakan sakit Rasulullah SAW Juga menyampaikan Muslim itu bagaikan Satu tubuh Yang mana Satu bagian tubuhnya sakit Semuanya juga Akan merasakan sakit Bapak Ibu semuanya Oleh karena itu Kita Sama-sama Berada dalam Konser Amal Kemanusiaan Untuk Cianjur Dan Turki Berikan Apulos Bapak Ibu semua Oleh karena itu Bagi Rekan-rekan Dari Tim Sunduk Mungkin nanti bisa Langsung Bergerak Langsung Ke Bapak Ibu Dan Adik-adik Yang hadir Di kesempatan Siang hari ini Jika ada yang Ingin Memberikan Donasinya Memberikan Apa yang dimilikinya Untuk saudara-saudara Kita di Cianjur Dan juga Turki Kita sama-sama Juga mendapatkan Informasi Bahwasannya di Turki Itu Sampai dengan Saat ini Informasinya 12.000 Yang meninggal dunia Bapak Ibu semuanya Dan juga Rumah-rumah Hancur Ada 8.000an Rumah hancur Dan ada Kurang lebih 23.000 Yang terdampak Akibat gempa Yang terjadi di Turki sana Oleh karena itu Sama-sama Kita akan Persembahkan Konser amal Di kesempatan Siang hari ini Dalam Zorfas 2023 Selanjutnya Kita akan Langsung Memanggil Bintang tamu kita Yang pertama Untuk Kita sama-sama Berdonasi Memberikan Apa yang kita Mampu Apa yang kita Miliki Untuk saudara-saudara Kita Kita panggilkan Bintang tamu kita Yang pertama Ebit Bt Untuk Indonesia Dan untuk Saudara-saudara Kita Yang hari ini Diuji Allah Diuji oleh Allah Dengan bencana Zorfas 2023 Sama-nya Di atas Let's go If I say Muslim United You say Muslim United Muslim United Let's go Taman dah di atas Muslim United Muslim United Muslim United Muslim United Muslim United Rise all the light Together hand in hand Like we're doing salat Muslim United Rise all the light Together hand in hand Like we're doing salat Assalamualaikum Peace Yesterday Today And forever To our brother Sista Muslim Umar With love in the name of Kua Islamiyah All precious to Allah The Lord of the Alameh Saluh ala Nabi Peace be upon him One voice, one word And proud to be Muslim Proud to be Muslim Walk with me Because we proud to be Muslim Proud to be Muslim Tangan jadi atas, let's go Walk with me Because we proud to be Muslim Ya, ku sampaikan salam cinta Untuk seluruh Muslim di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Indonesia, ya kami dari Indonesia Negeri cintaan sepengah surga di dunia Mari bersama kita berjalan sama-sama Tahui kita sama Muhammad Rasul yang mulia Tujuan kita tak ada beda Turban 2023 Tangannya di atas mana? Mudah-mudahan kita akan hadir disini Dan kita peduli terhadap sesama Dari Indonesia Aceh, Cianjur, Papua Dan saudara-saudara kita yang ada di Turki, Syria, Libanon, Palestina Saya ingin mengajak di bagian akhir Untuk tangannya di atas semuanya Mari kita agungkan Nabi kita Bersolawat Yang belakang Tawasalah yang sebelah kanan Tawasalah Bismillah Qadil hadir Rasulillah Wa kulimu jahidin lillah Bi ahli Sekali lagi Ilahi Ilahi salimil umnah Min al-afati wa nimah Wa min hamil wa min jumnah Bi ahli panggiat Semuanya dengan suara lantang Salatullah Salamullah Wa jahidu Wa jahidu Rasulillah Slip Unite Slip Unite Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Alhamdulillah Ebitbit A bersama tim dari Human Initiative bisa hadir disini Dan tentu seperti yang sudah dikemukakan oleh Cik Pembukaan semang Betul banget Bang Ebit Saya memanggilnya Kang Kang Ebit Mudah-mudahan kita hadir disini bisa membantu meringankan Benar banget Apalagi banyak sekali saudara-saudara kita Sesama muslim Baik itu yang di Indonesia maupun yang di luar sana Karena muslim itu satu tubuh Muslim Unite Muslim Unite Pas banget lagunya Karena itu kita ajak semua yang hadir di kesempatan siang hari ini Kang Ebit Untuk berdonasi atau berkomitmen terlebih dahulu Tapi sebelum itu kita akan catat komitmen Bapak Ibu semuanya Kita akan melelang saat beberapa kaos bertanda tangan Dr. Gamal Luar biasa ini Mana tadi disiapkan kaos bertanda tangan Dr. Gamal Oke kita mulai aja ya Kang Ebit Untuk kaosnya bisa disiapkan Biar menarik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir di kesempatan siang hari ini Saya berharap siang ini bukan hanya sesuatu yang sifatnya pentas seni gitu ya Betul Tapi juga ada kepedulian kita Ada kepedulian Ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita Betul Dan menambah barokah acara ini ya Menambah barokah semua yang ikut hadir Semua yang berperan dalam acara di kesempatan hari ini Begitu ya Di Zorfas 2023 Zorfas Oke sudah ada? Ada Oke siap Oke ada 5 kurang lebih kaos bertanda tangan Dr. Gamal Betul Kita akan buka lelangnya Dimulai dari 25 juta rupiah 25 juta rupiah Untuk satu buah t-shirt 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 Jangan dilihat t-shirtnya Tapi ini adalah kita untuk persembahkan kepada saudara-saudara kita Betul Semoga Allah membalas dengan lebih banyak lagi Amin Amin ya Rabbal Alamin Dan gak harus hari ini Gak harus hari ini Hari ini dicatat saja Untuk berkomitmen Nanti dihubungi oleh panitia Ya betul Teknisnya nanti Panitia Ya nanti dihubungi oleh panitia Oke 25 juta rupiah Ada Tangannya di atas Ayo Bapak Ibu Untuk saudara-saudara kita Di Cianjur Kemudian juga belum lama di Jayapura Ya terjadi gempa Hari Kamis ya Hari Kamis kemarin Dan yang lebih dasyat lagi Saudara-saudara kita di Turki sana Silahkan Bapak Ibu Sekali lagi hari ini Hanya komitmen saja Nanti akan dicatat oleh panitia Bisa Akan dihubungi panitia Beberapa hari yang akan datang Dan juga bisa via transfer ya Betul Oke 25 juta rupiah Silahkan Yang pertama Ada Bapak Ibu Yang hadir Insya Allah Tidak akan mengurangi harta Kita Betul Tidak akan mengurangi Apa yang Diberikan Allah kepada kita Malah justru akan bertambah ya Kang Ebit ya Sekali lagi Silahkan Bapak Ibu 25 juta rupiah Yang pertama Silahkan Dan ini juga bisa beberapa orang juga ya Boleh 25 juta rupiah Gabungan 5 orang misalkan 5 orang berarti 5 juta 5 juta 25 juta rupiah Oke Ini Dr. Gamal Kebaikan dari sekarang harus ditanam Wah luar biasa Silahkan Bapak Ibu semua 25 juta rupiah Yang pertama Ayo Ada yang ingin Silahkan tunjuk tangan Insya Allah Tidak akan mengurangi harta Bapak Ibu semuanya Insya Allah Allah akan lipat Gandakan keberkahan Ayo kita Hitung ya Kang ya Karena waktu juga sangat singkat 5 4 Ayo Bapak Ibu Dengan 25 juta rupiah Kita bisa berdonasi Untuk masyarakat Di Turki sana Masyarakat di Cianjur Dan juga Jayapura Yang belum lama terkena gemba Silahkan 25 juta rupiah Yang pertama Untuk saudara-saudara Sesama muslim kita Di Turki Dan juga Cianjur Ya Mungkin Masa Kok 25 juta ragu-ragu Wah 25 juta nih Apa kita turunkan menjadi 24 juta 500 20 20 langsung aja Karena waktu yang sangat singkat Oke kita turunkan Bapak Ibu Kalau 25 juta gak ada 20 juta 20 juta rupiah Ayo Silahkan Uangnya tidak harus hari ini Hari ini hanya Berkomitmen Insya Allah Oh ada Ada di tengah Boleh 20 juta Oh gak ada Tidak harus hari ini Bisa nanti Diniatkan Oke Saya per bulan sedekah Sekian Biasanya kesini Nah sekarang Anggaran untuk 5 bulan ke depan Dikesinikan Fokus ke Easy dan juga Human Initiative Itu boleh Itu kita fokuskan Untuk membantu Saudara-saudara Di Turki Cianjur dan juga Jayapura Silahkan Karena saya yakin Wajah-wajah di depan ini Adalah ahli sodaka semuanya Amin 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 Silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu semua 20 juta rupiah yang pertama Ada Kita hitung 5 4 Masih ragu Kalau 20 juta Masih ragu Kita turunkan ya Untuk Donasi untuk Turki Dan juga Cianjur Kita turunkan Dari 20 Ke 15 juta rupiah 15 juta Ada Bapak Ibu semua 15 juta Silahkan Masih ragu Kayaknya kalau 15 juta nih Tapi biasanya Kalau udah ada yang mulai satu Ini langsung Yang lainnya pada ngikut Jadi kita perlu Satu orang pelopor Untuk Meyakinkan yang lain juga Bahwa hari ini Saya yang menjadi pelopor Dan mudah-mudahan Yang lain mengikuti Biasanya seperti itu Iya betul banget Kang Ebit Oke Berapa tadi 15 juta 15 juta rupiah Silahkan Bapak Ibu Insya Allah Apa yang kita berikan Tidak akan berkurang Justru akan berlipat ganda Dari Allah SWT Dan Allah Yang akan membalas Sebaik-baiknya Apa yang sudah kita berikan Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang saat ini Terkena Bencana yang ada di Turki, Cianjur Dan juga Jayapura Silahkan Tidak perlu hari ini Tidak perlu hari ini Uangnya cash langsung Kalau misalkan ada Cash langsung Alhamdulillah Tapi kalau misalkan Saya mau dalam waktu 5 bulan Nanti kita komunikasikan Dengan teman-teman Kemudian juga Tidak harus dari satu orang Ya betul Bisa ada beberapa orang Kali 15 15 orang Sudah 1 juta Sudah 15 juta Oke silahkan Bapak Ibu Teman-teman yang lain juga boleh Boleh Uang jajannya Bisa disisikan Adik-adik kelas saya juga boleh Boleh 1 juta Misalnya disisikan 15 orang Sudah 15 juta Betul kan Oke silahkan Bapak Ibu 15 juta rupiah Ada 3 2 Masih ragu 15 juta Masih ragu Kita turun lagi Masih ragu Kita turun lagi Oke Bapak Ibu semua Kita turunin 5 juta Jadi 10 juta rupiah Untuk Turki Cianjur Dan Jayapura Silahkan 10 juta 10 juta rupiah Uangnya tidak harus hari ini Hanya berkomitmen Berkomitmen Hanya Meniatkan diri Untuk bisa membantu Saudara-saudara kita Ada 12 Ribu Jiwa yang meninggal dunia Di Turki sana Ya Dan yang terdampak Akibat gempa Atau yang mengungsi Ada 300an ribu Jiwa Karena 8.300 Bangunan Porak-poranda Terkena gempa 7,8 Sekalarih ter Di Turki sana Mungkin Mungkin Saya tidak mau Kaos Tidak mau t-shirt Oke Ada apa Ada apa lagi Yang akan dilelang hari ini Selain t-shirt Ada Ada shell Kemudian juga Ada Wheels Apa tadi HI Hot wheels Replika dari Mobil reskuenya HI Oke Jadi kan Orang tuh Wah saya gak mau kaos Kaos terlalu banyak di rumah Kalau misalkan dikasih ini 15 juta Oke Masa tidak ada yang mau Oke Nah ini dia nih Ini limited edition ini Limited edition ini Hot wheels Rescue dari human initiative Kita Ada 8 Ada 8 Silahkan Limited edition Kita tadi 15 atau 10 Ini 15 juta dulu 15 juta rupiah Kaos 10 juta Oke 15 juta rupiah Bisa Satu kelas juga bisa Iya Oke silahkan Mobil reskue yang selalu Bolak balik Kalau ke tempat bencana Betul Replikanya Diperkecil Diperkecil Oke Bapak Ibu 15 juta rupiah Untuk Turki dan Cianjur Silahkan Tidak harus hari ini Hari ini hanya komitmen saja Untuk bisa Membantu Kepedulian kita Insya Allah Dicatat sebagai Salah satu bentuk Amal kita Di sisi Allah SWT Atau biasanya gini Mas Eko Aduh saya mau ke depan Malu nih Betul Malu ke depan Harus naik ke atas panggung Misalkan kalau misalkan Ada yang seperti itu Boleh langsung menghubungi Ke belakang Nanti ada teman-teman Ada teman-teman dari HI dan IZ Yang bisa mencatat Jadi biasanya kan Orang itu sedekah Gak mau kelihatan Gak mau nampak gitu ya Nah nanti langsung hubungi aja Oh sebelah kiri ada Sebelah kiri ada Teman-teman dari HI dan IZ Silahkan langsung hubungi Langsung hubungi teman-teman HI dan IZ Biasanya kan gitu Ada yang malu-malu Ada yang Ah saya gak mau kelihatan Supaya bagaimana Nah langsung aja hubungi Tinggal nanti Saya mau donasinya berapa Nanti dicatat Oke kita turunkan lagi Kang Jadi 10 juta rupiah 10 juta rupiah Ada Bapak Ibu Satu buah Replika Hot Wheels Hot Wheels ini Human Initiative Mobil Rescue Oke Silahkan 10 juta rupiah Untuk kemanusiaan Untuk Kepedulian kita Sebagai seorang Muslim Dan juga Sebagai Hamba Allah Yang ditakdirkan hidup Di kesempatan Siang hari ini 10 juta rupiah Untuk Turki dan juga Cianjur Ada Silahkan Langsung Mencari Petugas Atau teman-teman dari HI dan IZ Yang akan mencatat Komitmen Bapak Ibu Silahkan Adik-adik semuanya Siswa Siswi 10 juta rupiah Karena kita berkejaran dengan waktu juga Betul Betul Sangat Yes Oke Atau kita mau Turunkan lagi Turunkan lagi Satu kali lagi Satu kali lagi Turunkan Turunkan berapa Jadi 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta rupiah Untuk kemanusiaan Untuk saudara-saudara kita di Turki Dan juga Cianjur Silahkan Ada Tangannya ke atas boleh Ayo silahkan 5 juta rupiah Adik-adik semua Mungkin yang punya tabungan bisa disisikan untuk Ada Oh ada satu orang Luar biasa Masya Allah Luar biasa Silahkan Sini Ini mudah-mudahan kalau udah ada satu Yang lain terpacu juga Betul Ingin berdonasi Ingin peduli terhadap saudara-saudara kita Yang saat ini terkena bencana Luar biasa Ini bagas namanya ya Bagas Manitia yang peduli juga Luar biasa Bagas ini ya Ya oke Dicatat Dicatat nanti sama Silahkan Ya oke Masih ada 5 juta rupiah Masih ada 5 juta rupiah 5 juta rupiah Yang mau menemani bagas Dalam Berbuat kebaikan Silahkan Untuk saudara-saudara kita yang ada Di Cianjur Di Papua Di Turki Ada Silahkan Ya Kita hitung mundur 5 4 3 2 Ada lagi Bapak Ibu Ayo 5 juta rupiah 5 juta rupiah untuk Turki Dan juga kemanusiaan Di Cianjur Juara utamanya bagas di 5 juta Bagas Oke kita foto dulu Gimana kalau kita turunkan Ntar dulu kita foto dulu sama bagas Foto dulu Oke foto Kita turunkan nanti Siapa tau Oke foto dulu Gak mau melebihi bagas Foto sama Kang Ebit Sama MC Oke Gimana fotografer Oke Ya Oke Berikan plus buat bagas Barakallah Luar biasa Kelas berapa bagas Selalu soleh Kelas 9 Peduli kepada kemanusiaan Kelas 9 mana kelas 9 Luar biasa temannya Silahkan kembali ke Tempat duduknya Luar biasa Oke Thank you bagas Lanjut Dengar lagu-lagunya Oke Kita akan bawakan dulu Satu lagu yang mudah-mudahan Ini pernah mendengar lagunya Jadi kita akan Sama-sama bersalawat lagi Jizia Sulfurik Bagas mau menemani Kang Ebit Ngerap Sini Gak mau Ayo Gak dulu Oke Yang ini nih Yang ini Saya pernah bawakan Lagu ini Biasanya saya bawakan Di sekolah-sekolah Tapi ini Mudah-mudahan Semuanya masih Apal lagunya Kita sama-sama bersalawat lagi Ya Rabbi Bil Semuanya Ya Rabbi Bil Ya Rabbi Bil Malik Mako Wakti lana Ya wasiat Demi cintamu Ya Allah Pada Muhammad Nabimu Ampunilah dosaku Wujudkan harapanku Ya Rasul Masih apa lagunya Masih ingat Ya Ya Siapa yang cinta Badan nabinya Pasti bahagia Dalam hidupnya Mohammanku Mohammanku Janganlah Aku rindu Tangannya boleh di atas lagi Kenapa Tidak seperti ini Ya Ya kau Yang mengaku cinta Kepada nabimu Kau Jika kau benar-benar Cinta dan rindu Kepada Muhammad Nabimu Buktikan Taani merintahnya Tinggalkan larangannya Yang terladangi alatnya Disayakan aku akan berjumpa dengan Rasulullah Disayakan aku akan berjumpa dengan Rasulullah Semuanya Siapa yang Polat nabi Pembawa cinta Kau bimbing kami Menuju surga Mohammanku Mohammanku Janganlah Selamat Aku rindu Aku rindu Padamu Kita kena lagi ya 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 If you admitted to love your prophet If you admitted to miss your prophet If you really love the prophet Muhammad Make it true Make it true Make it true Kau Yang mengaku cintakan pada nabimu Kau Yang mengaku merindukan nabimu Jika kau benar-benar cinta dan rindu Kepada Muhammad Nabi Mungkin kan Al-Adi berintahnya Dikarenan arahannya Belanani ahlaknya Disayakan aku akan mencuba dengan Rasulullah Disayakan aku akan mencuba bersama Rasulullah Semuanya Dalam suara 2022 Sekali lagi suaranya terakhir Ya Rau Bebek Bukh 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 Lagu terakhir Lagu terakhir Lagu terakhir SIP Bukh Yang masih duduk Boleh minta berdiri Kita regangkan dulu Supaya tidak Kesemutan ya Kita olahraga sendiri Boleh Ibu Bapak yang terhormat Kita akan membuahkan sebuah lagu terakhir Dan mudah-mudahan Dengan lagu ini Semangat kita Untuk mencintai negeri Indonesia Tambah 200 ribu persen Sekali lagi Tepuk langan buat Zorvas 2023 Wah Ini baru boleh nih Tadi dia udah ke depan Aduh Khawatir katanya khawatir dilarang Sama Oh ternyata Boleh Oke lah ya Yang jelas terima kasih buat semua yang hadir disini Ayah, Bunda Kepada guru-guru Kepada Kepala sekolah Pembina Yayasan Ketua Yayasan Semuanya lah Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan Yang jelas Setelah ini akan tampil Izatul Islam Dan mudah-mudahan Kita Akan bertambah lagi peduli kita Dan banyak Di acara ini Yang berkomitmen untuk Menjadi donatur Dan membantu Saudara-saudara kita Di Indonesia Ataupun di luar sana Turki Syria Libanon Palestina Tangannya di atas Cek di suara Saya ingin semua yang ada disini Nyanyi Saya persilakan Suaranya adalah Filip Yang ada disini Semuanya Boleh Indonesia Indonesia Pusaka Pusaka Semuanya dari tempat ke belakang, di sana Tempat lahir benar Dibuai, dibesarkan bunda Tempat berlindungi hari tua Sampai akhir menutup mata Sungguh indah tanah air betah Tiada bandingnya di dunia Karya indah Tuhan yang mahal Kuasa bagi Keputang berjalan Indokensya ibu peti Keputang berjalan Keputang berjalan Di sana, di sana Tempat lahir benar Di luai, dibesarkan bunda Tempat berlindungi hari tua Sampai akhir menutup mata Sekali lagi di sana Di sana Tempat lahir benar Di luai Di luai Tempat berlindungi hari tua Sampai akhir menutup mata Oke Bapak Ibu semua Berikan aplaus Adik-adik semua Ebit-bit Luar biasa Sudah bersama kita Kita lanjut dengan Penampilan berikutnya Tetap Kita Semangat untuk berbagi Dan peduli terhadap Saudara-saudara kita Yang saat ini berada Dalam kondisi Terkena atau Diuji dengan Bencana gempa Di Turki dan juga Cianjur Jawa Barat Ini adalah bagian daripada Upaya kita Untuk bisa Membuat mereka Tersenyum Membuat mereka Bisa kokoh Semangat Penuh motivasi Dalam menjalani Aktivitas Di kemudian hari Dan tentunya Ini adalah Juga merupakan Bagian daripada Upaya kita Untuk bisa Berbagi terhadap Saudara-saudara kita Di belahan Bumi Turki Dan juga Cianjur Jawa Barat Selanjutnya Kita akan langsung Bersama Izzatul Islam Terima kasih 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 Terima kasih